Berbagai kegiatan bisa dilakukan saat mengisi libur sekolah. Sejumlah pelajar di Medan melakukan manasik haji, sementara di Boyolali para pelajar mendatangi objek wisata religi. Ratusan pelajar memandati objek wisata edukasi religi di kawasan desa Karanggenang, Boyolali, Jawa Tengah. Selain melihat bangunan yang mirip aslinya di Tanah Suci, di tempat ini pengunjung juga bisa mempraktekan langsung tata cara melaksanakan ibadah haji dan umroh. Objek wisata religi ini dilengkapi miniatur Masjidil Haram di Mekah hingga miniatur Kaabah. Sementara di Medan Sumatera Utara, ratusan pelajar memanfaatkan libur sekolah dengan manasik haji di lapangan sekolah di Jalan Pintu, Ayat 4, Medan Sumatera Utara. Manasik atau latihan ibadah haji dimulia dengan praktik wukuh. Kebetulan hari ini adalah hari Tuhan dan besok insya Allah di Mekah Al-Mukar Rumah depannya di Padang Arpah akan melaksanakan hubung. Maka dari prosesi pelaksanaan manasik haji ini kita awali dari hubung. Pelaksanaan manasik haji sebagai wujud pendidikan agama yang diberikan sejak dini. Dari Medan dan Boyolali melaporkan.